Yang pertama, saya tadi kasih PPT-nya, jadi kita mesti lihat mudik itu sebagai kultur dan value-nya orang Indonesia. Ada beberapa hal yang penting ya, tapi saya kalau PPT-nya belum muncul, tapi saya sampaikan gini, orang Indonesia itu punya satu sisi antropologis, psikologis tentang tanah. Tanah itu buat orang Indonesia itu penting banget, dan karena dia punya keterikatan dengan tanah, maka di mana tanah dia berada itu menjadi penting dan menentukan kemana dia bergerak. Misalnya tanah ekonomi berarti kota, tanah leluhur berarti desa atau kampung. Nah, biasanya orang-orang mudik ini punya dua tanah itu, satu tanah ekonomi, tanah penghidupan, setelah lagi tanah tempat dia pulang. Contoh misalnya saya di tempat saya itu ada pegawai yang semua keluarganya tinggal di Jember, dan cuma dia satu-satunya yang tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Saya tanya, gimana caranya, ya ini tanah penghidupan saya, namanya tanah penghidupan berarti saya siap susah, saya siap berkorban, saya siap berkeringat. Lalu, kenapa kamu nggak bawa sekeluargamu ke Jakarta? Ya, ini bukan tanah saya, ini tanah saya berpenghidupan. Nah, tanah saya di tempat tinggal pulang bertuduh adalah kampung. Makanya dia tidak membawa keluarganya ke sini. Nah, mudik itu adalah ikatan batin dia dengan tanah dia, gitu. Terutama dengan orang-orang rantau, ya. Makanya kalau orang-orang rantau itu, bicara mudik itu bicara banyak sekali makna transdental, makna spiritual, makna ekonomi. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika orang mau mudik, ada pandemi, dan ada carrier, gitu. Secara kognisi kita bisa terima bahwa virus ini menyebar ketika ada orang berlintas, gitu. Jadi, Pak Dr. Aksal itu bagus sekali menjelaskan tentang bagaimana orang itu menyebar ketika orang berlintas, gitu. Saling bertemu, saling berlintas. Nah, mudik itu pasti berlintas dan bertemu. Karena mudik itu esensinya bertemu, gitu. Esensinya bertemu, dan itu budaya yang ada di Indonesia dan skulptur yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau membatasi pandemi ini, dan di sini ada situasi mudik, kita harus memahami apa saja yang punya korelasi untuk mencegah orang supaya tidak mudik. Yang pertama, kita harus memahami mudik itu ada makna transformatifnya, ada makna insistensialnya, ada makna kekerabatan, ada makna primordialnya. Kenapa harus paham ini? Karena kalau nggak paham ini, peraturan kayak gimana pun akan kalah dengan emosional. Karena emosi itu kan punya fungsi melakukan evaluasi terhadap kondisi hari ini, dan mendorong seseorang bersikap atau bertindak menurut memorinya masa lalu dia. Nah, mudik ini sangat-sangat kuat ikatan emosionalnya, gitu. Orang itu bisa nekat untuk mudik kalau nilai emosinya itu tersentuh, gitu. Dan orang bisa tidak mudik kalau nilai emosinya tersentuh. Jadi, untuk memahami bagaimana kita bersikap di era pandemi ini, secara sosio-kultural, kita harus memahami makna pengalaman mudik bagi pribadi di Indonesia. Bisa di ini nggak, setnya? Berikutnya. Nah, kalau kita lanjutkan tanya, gimana cara membuat kepahaman kita mudik ini menjadikan mudik sebagai salah satu kekuatan sosial terhadap pandemi. Jadi, kita nggak bisa, kalau bicara psikologis ya, energi emosional orang atau energi psikologis orang itu, kalau dia dihambat, itu dia akan nyari jalan untuk keluar. Yang akan menjadikan outlet supaya dia bisa keluar dan pas dengan situasi sekarang ini. Jadi, ada outletnya, gitu. Nah, bagaimana outletnya? Saya minta slide berikutnya. Jadi, tadi kan sudah jelaskan lo terakso ya. Faktor menantinya pertama, peraturan. Ada ketegasan nggak sih dari pemerintah bahwa jangan keluar, jangan kemana-mana, jangan pergi. Kita tahu bahwa ada masa inkubasi dua minggu, dan virus ini kan kayak rusian rolet ya. Kalau kita tahu permainan rusian rolet yang tembakan itu, kita nggak tahu di pelurum yang mana yang kena, gitu. Nah, itu yang menjadikan virus ini kan luar biasa ya. Mungkin tembakan pertama nggak kena, tembakan kedua mungkin nggak kena, tapi tembakan ketika bisa mati. Nah, kita nggak tahu di tembakan keberapa kita kena, gitu. Oleh karena itu, pemerintah atau kita sendiri harus disiplin menetapkan peraturan. Waktu kemarin ketika saya diminta untuk memodifikasi peraturan untuk RT, itu saya kasih perlakunya langsung. Perlakunya langsung. Jadi, kita nggak bisa ngomong misalnya gini, jangan kamu keluar rumah. Oke, itu jangan kamu keluar rumah. Itu terlalu luas. Harus spesifik bisa perlakunya adalah Anda tidak boleh berkumpul lebih dari lima orang. Itu spesifik. Anda hanya boleh bertemu sekian. Ketika Anda keluar, Anda harus pakai masker. Ketika Anda. Jadi, peraturan Anda sudah lebih detil dan spesifik. Dan base-nya itu bukan norma, tapi perlaku. Kenapa perlaku? Karena yang bisa kita lakukan untuk membuat orang itu paham, itu perlakunya. Dan saya baru lihat PSPB itu kan di Jakarta, yang kepatahin belum. Nah, masalahnya perlaku kita itu belum menunjukkan hal itu. Yang kedua, edukasi. Sejauh mana orang itu aware bahwa dia itu berbahaya. Kenapa dia itu berbahaya? Karena, contoh di Padang itu, sudah ada empat orang yang sembuh. Dan empat orang yang sembuh ini, semuanya gejala yang ringan. Bahkan tidak mempertahankan gejala yang sedang. Dan empat orang yang sembuh itu, tahu saya, itu rata-rata melakukan isolasi rumah. Jadi, tidak apa, tidak. Sebagai besar tidak masuk rumah saya, tapi melakukan isolasi rumah. Nah, ini kan jadi belajar orang. Oh, dia juga bisa sembuh gitu. Hanya dengan isolasi rumah. Tapi, yang tidak dibaca oleh orang adalah, seperti Russian laureate itu, kita tidak tahu di peluru yang mana yang itu mematikan. menurut saya ini, bahwa pilihan terbaik saat ini adalah membatasi diri, menjalankan protokol dengan baik, dan kemudian disiplin dengan protokol itu. Nah, tapi yang paling penting, yang menentukan itu jaring informal. Kenapa saya bilang jaring informal? Saya bikin disertasi tentang bagaimana satu daerah bisa memiliki daya saing kota ya, daya saing daerah. Nah, bedanya dengan wilayah Asia lain seperti Cina atau Singapura, atau mungkin Taiwan atau Hongkong ya, ada faktor di Indonesia yang disebut sebagai heterogenitas. Dia punya suku yang besar, punya lokasi yang beragam, dan kemudian ada banyak sekali orang-orang yang punya kuasa walaupun tidak punya kedudukan. Nah, untuk bisa mengelola ini, itu butuh jaring informal yang sangat kuat dan baik. Nah, ini yang saya lihat sudah mulai dimainkan oleh beberapa orang, insulenser seperti ketika di awal-awal pandemi ini mereka bikin crowdfunding ya, untuk kita bisa.com, sampai hari mereka masih bikin crowdfunding. lembaga zakat juga melakukan crowdfunding. Kemudian, beberapa tokoh seperti Ustadz atau ini melakukan crowdfunding. Nah, jaring informalnya harus disentuh. Karena kalau peraturan tidak bisa dipakai, edukasi tidak mempan, jaring informalnya paling mempan. Dan pelantian saya sekitar 2014-2016 waktu itu ya, saya melakukan dua tahun di lapangan. Di kita itu, jaring informal itu sangat menentukan apakah satu peraturan kebijakan itu bisa sampai terimplasi atau enggak. Nah, jaring informal itu butuh sosial trust. Ini paling penting ya. Jadi, eksperimen nilai oleh Stevens di kemudian Shalom, dan beberapa tempat yang lain itu, dia punya syarat gitu, supaya jaring informal itu bekerja dengan maksimal. Nah, syarat pertamanya itu adalah pemimpin atau orang yang menyuruhkan atau orang yang berkolaborasi dan jadi informasi harus dipercaya. Jadi, kata kunci dipercaya. Nah, dipercaya itu harus punya tindakan dan tanda-tanda. Nah, saat ini, kalau kita bicara di perintah pusat, perintah pusat harus membuktikan bahwa dia bisa dipercaya. Kalau dia enggak bisa dipercaya, maka dia pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Tindakan pusat. Daerah pun begitu. Untuk memaksimalkan jaring informal, mereka harus dipercaya. Jaring informal itu adalah sosial kapitalnya masing-masing di jaring informal untuk saling menguatkan. Contoh nih, kalau di Sumatera Barat. Itu sekarang sudah mulai masif para niri mama, para datu, mengantakan kepada setiap kaumnya jangan mudik, jangan mudik. Saya kemarin ngecek kawan-kawan merantau, itu sudah mulai masif, jangan mudik. Bahkan beberapa kawan-kawan yang punya uang selamatnya pun membatalkan untuk tidak mudik. Kenapa? Satu edukasinya begini, mereka sudah mulai sadar bahwa mereka itu membawa peluru yang tidak tahu kapan menembaknya, pasional rolet itu. Dan mereka sadar bahwa itu yang paling rentan adalah orang yang ada di kampung, orang tua yang ada di kampung yang mereka mau kunjungi. Tadi Dr. Aksa bagus sekali datanya itu ada 27 juta lansia ya. Nah, itu harus disampaikan kepada jaring informal kita, bahwa kalau kita pulang kampung, kita seperti membawa peluru kepada orang tua kita yang kita nggak tahu apakah ini ditembakannya kapan. Nah, ini kekuatan jaring informal itu pas saat mudik, itu harus sampaikan dengan baik. Contoh lagi, saya punya bibi yang kerja di sekolah kami, itu tadi ngomong mudik. Nggak jadi mudik, kenapa nggak jadi mudik? Karena orang sana ngomong, jangan mudik, kamu mau buku penyakit ke sini. Nah, kata sederhana itu, itu bisa disampaikan bukan lewat peraturan, bukan lewat edukasi, tapi jaring informal. yang kalau saat ini, yang paling, kalau dalam kondisi mudik ini, yang perlu dikondisikan adalah jaring informalnya. Kalau jaring informalnya itu kuat untuk bisa melakukan edukasi dan melakukan peraturan sanksi sosial, maka orang bersedia untuk tidak mudik, bersedia untuk bernahan diri, tidak menyebarkan virus ini, dan bersedia untuk lockdown seperti yang dianjurkan oleh para anu. Kira-kira seperti itu diskusi dan komentar saya. Ya. Baik, terima kasih. Dalam artian, ketika peraturan yang tidak tegas, maka kita bisa mengandalkan di jaring informal maupun tokoh-tokoh formal untuk melakukan pembatasan atau pelarangan, apakah efektif itu ketika tidak ada peraturan sama sekali yang sifatnya normal di dalam kehidupan berbangsa kita? Reset yang saya lakukan itu efektif. Yang kedua memang kalau sudah besarnya kan harus dihitung ya. Itu saya nggak punya hitungan realnya. Kuantitatifnya saya nggak punya dihitung. tapi secara lapangan berapa kali saya temukan jaringan perantau di Sumatera Barat di Minang itu tidak jadi merantau karena ini mamanya mengatakan jangan merantau. Jangan pulang. Terus ada dua atau tiga jaring yang saya tanyakan kenapa nggak? Lu pulang nggak? Nggak, gue batalin gue pulang gitu. Karena gue nggak mau jadi carrier dan orang-orang dirantau dan orang di kampus juga ngomong jangan pulang gitu. Jadi yang bikin dia nggak pulang itu bukan pemerintah, bukan edukasi dari pemerintah tapi karena nenek mamanya bilang jangan pulang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.